Kandal dugaan korupsi meluas Presiden FIFA, Sepp Blatter, mengundurkan diri. Ia menjanjikan pemungutan suara untuk menentukan penggantinya dalam waktu dekat. Sepp Blatter mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden FIFA selasa pagi waktu Zurich Sui. Dalam bidatonya, Blatter juga mengumumkan bahwa Kongres luar biasa akan dilaksanakan sebelum Kongres FIFA bulan Mei 2016 di Mexico City. Sebelumnya, sembilan pejabat FIFA ditangkap atas tuduhan korupsi. Para pejabat FIFA ini juga melakukan berbagai pelanggaran seperti pemerasan, penipuan, dan pencucian uang yang terkait dengan penetapan Tuan Rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Jaksa Amerika Serikat mendakwa sembilan pejabat senior FIFA dalam kasus suap senilai 150 juta dolar selama 24 tahun. Penangkapan terjadi dua hari sebelum pemilihan Sepp Blatter sebagai Presiden FIFA untuk periode kelima. Naiknya Blatter sebagai Presiden FIFA ditentang berbagai pihak. Yang paling keras bersuara adalah Presiden UEFA, Michel Platini. UEFA bahkan tidak memberikan jatah kursi final Liga Champion bagi FIFA di Olimpia Stadion Berlin. Selamat menikmati.